Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekalongan pada Rabu kemarin. Beberapa agenda dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi antara lain meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi para petani di kecamatan Kesesi hingga menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog, Bondasari. Turut mendampingi Presiden Republik Indonesia yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, PC Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Bupati Pekalongan Fadiyah Arafik. Sementara itu dalam kunjungannya ke areal persawahan, Presiden Jokowi juga membagikan sembako dan amplop untuk para petani. Para petani pun senang mendapatkan hadiah dari Presiden. Jokowi juga sempat berdialog dengan petani dan mendengar keluh kesah mereka. Presiden Jokowi menyebut fenomena El Nino sempat membuat musim tanam petani mundur. Namun lantaran hujan sudah mulai turun di banyak provinsi, pemerintah mendorong agar petani segera mulai menanam padi. Jokowi pun mentargetkan pada masa tanam ini, petani bisa memanen hasil pada periode sekitar bulan Maret atau bulan April. Saya senang pada sore hari ini telah mulai diberikan hanya di Jawa Tengah, itu kurang lebih nanti diberikan kepada 6.000 petani untuk 16.000 hektare yang tahun kemarin busuh karena kebanjiran. Benar? Benar. Berarti yang hadir di sini kebanjiran semuanya, sawahnya? Benar. Oleh sebab itu, agar segera dilakukan penanaman kembali, biaya produksinya sebagian diganti oleh pemerintah.